musik 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 saya serahkan waktu semoga berluka dipersilakan shalom selamat malam semuanya apakah mendengar suara saya janggar oke baik mari kita sekali lagi berdoa kita bersyukur untuk hari ini kami sungguh bersyukur terima kasih hanugerah Tuhan Yesus tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah berkesudahan di dalam setanjang kehidupan kami sampai hari ini pun berkat Tuhan masih terus mengalir dalam kehidupan kami karena Tuhan masih terus bersama kami menggerakkan hati kami masing-masing untuk bersama-sama bersekutu di rumah kami masing-masing melalui persekutuan ini dan kami yakin dan percaya rohmu terus hadir dan turun atas kami semuanya dan kami siap mendengar firman Tuhan berjadikanlah kami tanah yang subur jadikanlah kami berjanamu dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya berkati semua teknologi yang kami pakai kiranya berkati hambamu baik mulut maupun perkataannya kiranya berkati setiap jemaah Tuhan anak-anak remaja Tuhan di tempat ini dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam kami bersyukur kami berdoa haleluya amin sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur untuk sekali lagi pertemuan lewat mid hari ini dan hari ini karena bulan Februari Tuhan kemudian mengingatkan saya tentang satu topik yang saya yakin hampir sebagian besar remaja menyukainya atau bahkan mungkin hampir semua orang di seluruh dunia tentang cinta biasanya bulan Februari dikenal sebagai bulan cinta sekalipun di dalamnya juga ada imlek dan segala macam acara gitu ya tetapi Februari sangat dikenal oleh masyarakat umum tentang cinta dan biasanya tanggal 14 bagi pasangan-pasangan muda maupun juga keluarga muda beberapa kawan biasanya masih memperingatinya sebagai hari turn time dan oleh karena itu saya menjadi diingatkan kembali akan betapa besar kasih Tuhan juga kepada kita semuanya khususnya remaja-remaja Tuhan di tempat ini ada dua hal yang ingin saya ajak kita berpikir kembali dan saya ajak untuk kita kembali lagi merenungkan kebenaran kirman Tuhan di mana kita hari ini akan bicara tentang di bawah satu tema speak love, act love berkata-kata tentang cinta dan bertindak dalam kasih mari kita mulai dari satu porintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 satu porintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita semuanya satu porintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 demikian kebenaran firman Tuhan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu satu ayat yang begitu menggentarkan satu ayat yang begitu meneguhkan satu ayat yang begitu luar biasa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus dan ayat ini memberikan sebuah sebuah pengertian bahwa saat ini tubuhmu dan tubuh saya sekarang bukan lagi milik saya pribadi ketika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta tubuh ini dibangun oleh karena karya tangan Tuhan ada manusia laki-laki dan manusia perempuan dibentuk dengan tangan Tuhan yang begitu kuat menciptakan manusia sebagai orang sebagai gambar dan rupa Allah tapi dosa sudah menghancurkan itu semua gambar Allah sudah rusak dan tubuh ini pun secara tidak langsung ikut rusak di dalamnya bukan cuma rusak karena nanti suatu saat tubuh kita akan kembali ke tanah bukan karena rusak karena tubuh kita nanti suatu saat juga akan makin tua dan makin jelek tetapi tubuh kita kalau kita lihat dari kitab kejadian dan seterusnya tubuh ini semakin hari semakin hari semakin hari dieksploitasi ternyata bukan cuma alam teman-teman kalau kita bicara firman Tuhan eksploitasi akibat dosa terjadi dalam banyak hal kalau kita tahu yang kebanyakan kita sering dengar adalah bahwa karena dosa hubungan kita dengan Allah secara tidak langsung atau bahkan secara langsung telah rusak tapi bukan itu saja kita juga merusak hubungan kita dengan sesama kita itu bukan itu saja tapi juga merusak hubungan kita dengan alam yang ada di sekitarnya sehingga kemudian ada beberapa teologian atau bahra ahli teologi yang membahas secara khusus tentang eksploitasi alam yang mereka kemudian sebut lagi dengan istilah ekoteologi atau teologi terhadap awam semesta salah satu dampaknya adalah eksploitasi alam semesta tetapi ternyata jangan salah eksploitasi terhadap tubuh kita sendiri itu juga terjadi bata perusaknya moral manusia setelah itu karena tubuh ini sudah seolah-olah bukan lagi menjadi tempat yang kudus karena ini tubuh saya sehingga saya punya harap menguasai tubuh saya melakukan segala perkara melakukan segala hal tangan kita bisa lakukan dari mulai tampar teman kita pukul teman kita bahkan sampai bunuh orang lain tapi yang lebih parah daripada itu tubuh kita sudah dijadikan tempat sarang penyamun kenapa? karena tubuh kita dikuasai segala macam dosa hawa nafsu oleh karena itu dua hal yang ingin saya ajak kita bicara karena ini remaja ngomong konteksnya remaja saya lagi bicara sama teman-teman muda yang saya yakin kita lagi begitu excited terhadap lawan jenis kita kita lagi begitu excited terhadap orang-orang yang kita kasihi kita lagi begitu excited terhadap orang-orang di sekitar kita dan kita lagi begitu excited terhadap mimpi-mimpi kita sehingga kadang-kadang kita lupa tubuh saya harus dikendalikan tubuh saya harus dijaga tubuh saya harus menjadi milik Tuhan bukan lagi milik saya nah oleh karena itu dua hal yang saya ingin ajak kita renungkan kembali adalah yang pertama love and purity love and purity artinya cinta dan kekudusan hidup dan bagian yang kedua nanti kita akan bicara tentang sedikit saja parsial-parsial sedikit saja tentang love language atau bahasa kasih sehingga kita mengerti betul apa artinya kita mengasihi baik mengasihi sesamamu manusia mengasihi orang yang kita cintai maupun mengasihi Tuhan dengan tubuh yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan tentu saja yang bagian yang pertama kita bicara tentang love and purity banyak orang sudah mengambilkan beberapa akhir-akhir ini akhir-akhir ini kalau saya bercakap-cakap sama teman-teman muda saya sudah agak jarang sekali banyak ngobrol-ngobrol yang lebih dekat dengan teman-teman muda akhir-akhir ini kakak lagi banyak fokus dengan urusan pekerjaan tetapi setidaknya sekali-sekali waktu nge-chat teman atau nge-chat orang sama teman yang muda atau sama anak-anak murid dulu saya gitu kebanyakan rata-rata mereka bicara tentang curhat tentang karir pekerjaan dan juga pasangan hidup dan banyak dari mereka bertanya-tanya mulai dari hal yang paling sederhana kalau saya punya pacar pacar saya beda agamanya saya sama saya bagaimana kata pendeta begini tentu teman-teman muda sudah biasa sering dengar pendeta pasti akan kasih nasihat bahwa orang benar harus ketemu sama orang benar harus satu iman bla 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 itu sebuah nasihat yang hampir sering kita pasti anak muda sudah dengar tetapi fakta dan kenyataannya walaupun kita sudah tahu kita labrak aja tuh kita lawan aja oke saya tidak mau bahas kesana tapi karena sebelumnya kita perlu lihat dasarnya kenapa pak pendeta bicara begitu kenapa firman Tuhan juga bicara tentang itu karena kita harus tahu dulu esensi daripada diri kita sendiri tubuh ini saya yang sudah ditebus Yesus Kristus saya yang orang berdosa tapi kemudian dipuduskan oleh Tuhan oleh karena itu yang pertama kalau saya dari apa yang saya bisa lihat dari teman-teman bisa lihat di PPT yang saya share di grup WA yang pertama bicara tentang love and purity kita kadang-kadang lupa bahwa tubuh ini itu perlu dijaga teman-teman kenapa dijaga karena perhatikan nanti di belakang dari semua yang delapan poin itu maka ada delapan poin bicara tentang love and purity yang pertama adalah tentang menjaga diri apa sih artinya menjaga diri tubuh ini memang dulunya milik Tuhan tapi kemudian karena dosa tubuh ini menjadi liar coba perhatikan setelah kisah Adam dan Hawa maka kita mulai menyaksikan betapa merosot moral manusia puncaknya ada di kisahmu dimana kejahatan manusia terjadi dimana disitu kita akan melihat begitu banyak penyimpangan penyimpangan dosa mulai dari hubungan hubungan daripada apa namanya hubungan seksual antar sodara kemudian saling membunuh saling menyiksa kemudian juga penyimpangan penyimpangan yang kemudian nanti puncaknya adalah sebagai kejahatan manusia dimana anak-anak Tuhan anak-anak Allah kemudian mengambil orang-orang anak-anak manusia itu teman-teman bisa mulai lihat dari kejadian pasal 6 sepanjang itu maka disitu akan menjadi titik awal dimana kenapa kita diajarkan tentang harus mencari pasangan hidup yang sepadan yang seiman yang satu garis yang tidak boleh sembarangan karena dia akan dipakai bersama saya menjadi satu baik Allah satu baik di dalam Tuhan kita mau menjadi orang-orang yang dipakai bersama-sama untuk menggunakan Tuhan bagaimana mungkin anak Allah bersatu dengan anak-anak manusia orang-orang yang menggambarkan tentang bagaimana mereka tidak menyembah Tuhan saya anak Allah saya menyembah Allah saya menyembah Tuhan yang hidup kemudian saya bersatu dengan orang-orang dunia yang belum percaya Tuhan apakah saya akan menyembah Tuhan tentu tidak tubuhmu sudah dirusak untuk mengikuti hasrat dunia tubuh kita akan begitu mudah dirusak untuk ikut dengan cara dunia oleh karena itu kenapa satu iman menjadi penting sekali menjadi dasar kita karena tubuh ini lemah tubuh ini bukan tubuh tubuh kita bukan tubuh yang kuat tubuh kita itu tubuh yang lemah dan perhatikan tubuh yang lemah ini bisa dikuasai oleh segala pikiran yang jahat kalau tidak betul-betul diletakkan di hadapan di kerendahan hati Tuhan maka bahkan ketika kita banyak fakta dan banyak bukti orang yang mencari pasangan hidup tidak sepadan pada akhirnya merusak kehidupannya dia membangun neraka di dalam rumah tangganya beberapa teman beberapa rekan beberapa anak muda beberapa kali ada yang bercerita kepada saya yang kemudian mereka menyesali setelah memutuskan menikah dengan orang yang berbeda imannya kenapa tidak ada kesatuan selalu ada konflik pada akhirnya selalu ada problem selalu ada persoalan-persoalan yang dari yang sepilih sampai yang luar biasa ekstrimnya ada beberapa alternatif di negara ini yang kemudian dicari-cari sebagai cara manusia saya tidak mau terlalu banyak berkomentar sebenarnya tetapi mungkin ini juga perlu menjadi pengetahuan kita semua di Jakarta ada satu satu komunitas yang membangun sebuah konsep oke ternyata beda iman mungkin agak susah nih terutama di Indonesia kemudian mereka bikin cara dimana pernikahan beda iman tetap bisa jadi saya orang Kristen di pacar saya atau pasang calon paisangan saya orang non-Kristen kemudian karena kami saling cinta kami mau menikah tapi tetap dengan imannya kita masing-masing tapi persoalannya sederhana sebenarnya ini kan bukan persoalan surat legalitas pernikahan ini persoalannya adalah tentang yang bawa tubuhmu sekarang adalah baik roh kudus tubuh saya adalah milik Tuhan Yesus saya bukan miliknya si dia tubuh saya bukan miliknya si cinta saya tubuh saya dipersatukan untuk menjadi sama-sama milik Kristus cara itu adalah jauh lebih baik daripada kamu menyangkal iman tetapi tetap apakah bisa tubuh yang berbeda ini tubuh yang dimana saya milik Kristus dan dia bukan kemudian dipersatukan di dalam satu rumah tangga karena Alkitab bilang engkau akan menjadi satu daging kemudian kita akan membangun cinta oleh karena cinta oleh karena kasih sayang kita bisa kok bersatu cinta bisa mengalahkan segalanya tapi ingat cinta Kristus jauh lebih besar kita kadang lebih lupa cinta manusia dibandingkan sama dengan cinta Kristus sehingga kita tidak mampu menjaga diri kita maka poin pertama jaga diri dalam hal ini apakah betul cintamu dibangun oleh karena kasih Kristus atau cintamu dibangun oleh nafsu dunia saya bisa begitu mudah sebagai laki-laki tentu saja lihat perempuan perempuan atau perempuan melihat laki-laki cinta itu bisa mudah kok dibangun saya lihat dia wah begitu baik sesuai dengan kriterianya orangnya baik orangnya luar biasa dia seperti ibu saya dia seperti orang yang saya saya idolakan dia adalah orang yang saya anggap wah ini pasangan hidup saya itu cinta berdasarkan apa yang dipikirkan kita tapi cinta Kristus lebih besar daripada itu kalau cinta berdasarkan mata cinta berdasarkan telinga cinta berdasarkan pikiran dan hati kita pribadi itu gampang gampang bahkan berpindah satu kepada yang lain gampang sekali pindah tapi cinta yang dibangun oleh Kristus itu luar biasa dia seperti saya kemarin baca Alkitab dan saya jatuh di bacaan sekarang kembali lagi ke kitab kejadian dan saya membaca bagaimana Ishak dipertemukan dengan siapa ini namanya istrinya Rika eh ya dan yang unik dari cerita ini seorang Ishak itu kan sebenarnya dibilang dijodohkan juga bukan tapi dibilang mencari jodoh juga tidak Bapaknya Abraham itu bersedih bersedih karena dia sudah tua ibunya istrinya baru meninggal dan dia merasa bahwa Ishak sampai sekarang masih sendiri sehingga Bapaknya menyuruh pembantunya atau hambanya untuk mencarikan pasangan tapi dari desa atau dari tempat ia berasal karena disitu dikanaan tidak ada perempuan yang baik bagi Ishak karena semua orang disitu tidak menyembah Allah oleh karena itu hambanya pergi ke kampung halamanya Abraham kemudian bertemulah seorang perempuan yang ternyata ini memang dari Tuhan dan waktu dipertemukan luar biasa kemudian akhirnya mereka kemudian membangun batra rumah tangga maksud saya apa kita kadang lebih banyak membangun kehidupan ini termasuk bahkan kebanyakan orang membangun rumah tangga mereka itu hanya berdasarkan pandangan mata pandangan pikiran pandangan hati yang sebenarnya semua tanpa agama juga bisa saya lihat orang itu cantik baik sesuai dengan kriteria saya kayaknya orangnya ideal gak usah peduli lihat agamanya saya bisa kok nikahin ya jadi kok bahkan gak usah lihat dia misalnya sekarang beragama apa enggak mau bentuknya cantik atau enggak kalau dia bisa menjadi seorang yang memenuhi hasrat saya orang zaman sekarang begitu gampang membangun hubungan memutuskan hubungan membangun hubungan bahkan dengan ada media sosial sekarang orang sudah punya rumah tangga saja bisa menghancurkan rumah tangganya luar biasa sangat luar biasa karena saya juga pernah karena saya kan pakai Facebook ya cukup rutin ya kadang-kadang apalagi waktu dulu-dulu ada seorang ibu-ibu masuk dalam message message inbox saya dan kemudian saya kaget sekali karena ini saya gak merasa mengenal dia begitu ya ibu-ibu seusia 30-an atau 40-an dan kemudian saya perhatikan profilnya begitu banyak anak-anak muda sebagai temannya dia kemudian ada begitu banyak chatting-chatting yang saya anak kurang baik begitu saya pikir-pikir luar biasa ya media sosial apalagi belum lagi sosial dating yang sekarang ada ya sosial dating ini ada plus dan minusnya plusnya engkau bisa mencari orang yang sungguh-sungguh memang di orang-orang yang takut Tuhan tapi sosial dating ini menjadi potensi paling besar untuk kemudian kita tidak membangun hubungan dengan serius kita semua memenuhi hubungan dengan hasrat dan nafsu saja nafsu itu makanya tidak heran di kemudian dari kejadian pasal anak terus kisah sodong gomera terjadi sekarang lagi gak usah peduli lah laki-laki kayak mau perempuan kayak mau bentuknya laki-laki campur perempuan kayak mau bentuknya binatang kayak mau bentuknya apapun bisa memenuhi hasrat manusia karena tubuh ini sudah diperbudak dengan segala macam hasil hati-hati kalau kita tidak menjaga diri kita baik-baik kita bukan lagi menjadikan tubuh ini baik roh kudus tapi menjadikan sarang setan sarang kejahatan dan sarang tempat daripada begitu banyak dosa Alkitab pun menyebutkan dari sepuluh perintah Tuhan salah satunya jangan bersinah jangan bersinah bukan cuman bicara tentang persinahan perselingkuhan tapi persinahan dalam arti sebagai manusia yang sudah menghancurkan dan merusak masa depan hidupnya dengan hasrat seksual dan kemudian tidak lagi menyebabkan Tuhan persinahan sering dipakai Tuhan sebagai perumpamaan antara hubungan Allah dengan manusia betapa banyaknya manusia zaman sekarang sudah bersinah kepada Tuhan karena dia sudah mengabaikan Tuhan dan lebih mempentingkan kepentingan duniawi karena pekerjaan engkau bisa menyangkal imanmu karena pasangan hidup engkau bisa menyangkal imanmu karena orang di sekitarmu engkau bisa menyangkal imanmu berarti hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kudus itu menjadi hubungan yang begitu penting yang menggambarkan antara hubungan saya walaupun dibalik itu semua jangan salah tetap ada orang-orang yang dipanggil secara khusus melayani Tuhan secara sendiri tidak dipanggil untuk menikah artinya maksudnya penggambaran tentang pernikahan penggambaran tentang pasangan hidup bukankah itu sebenarnya menggambarkan tentang yang kasih Tuhan kepada umannya jadi kalau kita saja sudah menganggap ini sesuatu yang lebih kita lebih mementingkan cinta lebih mementingkan cinta manusia daripada iman berarti kita sudah begitu jahat dihadapkan Tuhan kita sudah menganggap sebenarnya kita membangun iman ini yang cuma sekedar agama ganti-ganti baju agama yang dimana waktu kecil saya dibesarkan jadi orang Kristen saya disuruh sekolah minggu sama orang tua saya sama keluarga saya waktu besar ya terserah gue saya mau pakai baju A saya mau pakai baju B saya mau pakai baju C ya terserah saya semua baju sama aja kok semua mengajarkan hal-hal yang baik kalau kita cuma mengukur hal yang baik semuanya bersifat subyektif menurut saya baik menurut dia tidak baik termasuk ketika kita menilai seseorang oleh karena itu penting sekali menjaga diri diri dari apa dari hawa nafsu dari pandangan mata karena jangan salah walaupun engkau setia dengan seseorang sikap bersyukurlah engkau jika engkau saat ini sudah berhubungan dengan orang sudah menjadi hubungan cinta saling mengasih dengan orang yang engkau anggap betul-betul sesuai dengan kriteriamu dan engkau merasa dia juga anak Tuhan yang luar biasa membangun imanmu bersyukur untuk itu tetapi juga tetap jaga diri karena ternyata kalau kita gak baik-baik menjaga diri kita mencintai orang yang baik tetapi kita berbuat yang jahat sekarang saya agak agak sedikit tertawa dalam mulut tetapi menangis dalam hati beberapa kali kalau saya tanya kamu bisa kepada anak murid saya anak mantan murid saya atau kepada anak-anak remaja pada umumnya rata-rata kalau yang sudah punya pasangan ketika saya tanya udah punya pacar kapan kamu mau marry dan ini itu oke semuanya ngomongannya ideal lah bagus-bagus gitu ya tapi ternyata ada beberapa hal yang bagi saya agak menarik ketika kemudian saya tanya kok lu udah umur 25 gitu ya kenapa kamu gak married aja kamu juga udah lama sama dia gitu ah habis cewekku ini begini-begini-begini oke begini-begininya masih oke biasa-biasa tapi di belakangnya dia bilang rata-rata bilang hampir semua anak-anak beberapa ya beberapa mereka bilang satu mereka sudah tidur bersama dua dia bilang perempuan itu pun sebenarnya sudah tidur dengan laki-laki yang lain terus saya tanya lah gila kamu sendiri hehehe dia ketawa-ketawa oh terus makin lama makin lama makin lama karena saya mungkin agak jaman bahwa siswa dibanding anak-anak muda milenial gitu loh jadi kadang saya agak kaget-kaget gitu sekarang yang dimaksud dengan pacaran itu definisinya lain dengan zaman dulu saya mungkin transisi dari angkatan-angkatan misalnya Pastor Yusa Pastor Benny gitu ya kemudian transisinya ada di saya yang angkatan 80-an yang masih antara sok suci sama tapi juga kadang kejumus dalam dosa gitu ya angkatan-angkatannya gitu nah masuk angkatan-angkatan milenial wah itu beda sekali definisinya apa itu pacaran pacaran adalah sebuah perjanjian dimana kamu dan saya bisa saling mencoba bukan saling mengenali wow sebuah pergeseran istilah yang begitu luar biasa jauh berbeda bukan lagi seperti definisi bahwa pacaran itu karena di Alkitab katanya pacaran itu gak ada gak ada kata-kata pacaran jadi gak perlu itu sebenarnya pacaran itu adalah bagaimana kamu menikah juga sebenarnya gak perlu kita lupa bukan gak tubuh ini perlu dipertanggungjawabkan ini sebuah perjanjian pernikahan itu sebuah perjanjian kalau kamu belum berani komitmen ya jangan pernah masuk ke arah-arah sana ini sebuah perjanjian tapi jangan bikin dosa kalau kamu belum menikah tapi kalau belum menikah kemudian sudah mencoba kemudian kamu sudah merusak tubuhmu kamu sudah melakukan itu betapa ketika kamu betul-betul ketemu seseorang dan kemudian kamu membangun pernikahan saya yang tidak percaya engkau tidak akan pernah setia pada dia engkau akan makin merusak keluarga dan masa depanmu engkau akan membangun anak-anak cucumu berperilaku jauh lebih jahat daripada kalau kita lihat era-era zaman ini pacaran sudah sekarang sudah bergeser begitu rupa kita sudah begitu mudah merabah seseorang kita sudah begitu mudah menyentuh seseorang kita sudah tidak lagi peduli dengan kata-kata yang berhubungan dengan kekudusan hidup bagi kita sekarang pikirannya tubuh-tubuh saya milik-milik saya urusan-urusan saya apa urusan lu kepada saya saya tidak makan dari situ saya tidak minta makan dari kamu yang penting saya saya tanggung jawab mau ada apa-apa saya yang tanggung jawab nanti kemudian ada suatu ada hal-hal yang di depan yang di luar bukan saya yang tanggung jawab tapi kita lupa kita sedang membangun pertanggung jawaban dihadapan kristus memang tubuh bukan tubuhnya saya bukan punya orang tuamu bukan punya saudaramu bukan punya keluarga kamu keluarga hanya bisa menasehati pendeta hanya bisa menasehati orang-orang di sekitar hanya bisa menasehati tapi tubuh ini milik kristus kita bertanggung jawab dihadapan kristus kemudian yang kedua hal yang serupa adalah jagalah pikiran miliki teman yang seiman miliki standar yang tinggi tidak boleh kebiasaan menyendirikan diri dengan media sosialmu kemudian berperlaku busa di kamarmu kemudian jangan main api artinya kalau udah tahu kamu gampang jatuh di dalam segala pencobaan jangan deket-deket api saya di tempat saya ada anak anak yang saya anggap sebagai anak angkat saya usianya sekitar 4 tahun saya 4 tahun biasanya tukang kebun suka bakar-bakar sampah kemudian biasa anak kecil itu selalu perunya rasa penasaran yang tinggi jadi udah dibilang jangan deket-deket situ nanti kamu kebakaran itu api eh malah bukannya dia makin menjauh dia makin dekat dia coba tangannya masukkan ke dalam api waduh ya tentu saja refleks sebagai seorang yang punya hati bapak ya saya langsung ambil itu anak kemudian saya tarik maksud saya apa kita kadang itu senang dengan hal-hal yang membuat kita penasaran udah tahu klub malam itu tempat usaha kalau saya dibomong sama anak-anak muda Jakarta kan biasanya kayak gitu tapi kalau anak-anak IFDS saya yakin dan percaya mereka anak-anak yang selalu berkumpul dan bersekutu di gereja Tuhan ya amin amin untuk kita tapi kalau saya ngomong sama anak-anak muda Jakarta gitu ya anak-anak remajanya woi malam minggu itu malam luar biasa pertarungan batin luar biasa antara gereja dan klub malam antara gereja dan diskotik ya malam minggu itu engkau bisa acucing-acucing sambil main dengan begitu perempuan-perempuan yang gak beres saya ngomong kebanyakan perempuan karena saya laki-laki ya gitu ya jadi saya gambaran ilustrasi yang banyak-banyak itu tapi hari minggu bisa pelayan dan penyebab kuji haleluya kuji Tuhan betapa luar biasa ya marilah kita menjadi anak-anak muda yang betul-betul mau memuduskan kehidupan kita kalau enggak kita selalu akan kejebak lagi kejebak lagi kita sering mungkin biar ya aduh saya minta saya minta ampun Tuhan saya kau jatuh jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi apakah engkau melatih dirimu apakah engkau terus berpegang pada Tuhan apakah engkau terus melatih dengan firman dan doa kalau enggak ya jatuh terus jatuh di tempat yang sama lubang yang sama dan baki dalam oleh karena itu jangan pernah lain aktif kenapa kita juga harus sering bersekutu di tempat ini khususnya karena walaupun ini pandemi walaupun ini lagi era-eranya apa namanya enggak boleh ketemu orang tapi jangan salah justru saat-saat kayak gini pencobaannya lebih banyak media sosial menjadi tempat dimana kita berkumpul dan media sosial itu menjadi tempat yang paling enggak bisa difilter tempat kudus ada seperti tempat saat kita sedang bermedia sosial dengan cara yang kudus ya dimana roh Tuhan saya tidak percaya hadir di setiap rumah kita masing-masing tapi di sebelahnya kamu bisa klik yang lain kamu bisa buka yang lain dan yang lain ini kadang-kadang bisa juga bukan cuma sekedar media sosial masalahnya matamu bisa dicobai telingamu bisa dicobai tubuhmu tanganmu bisa dicobai kakimu bisa dicobai semuanya bisa dicobai kalau kita enggak jaga baik-baik kita enggak bersekutu baik-baik bagaimana kita bisa makan di rumah dokter bagaimana kita bisa dikuatkan bagaimana kita bisa terus didukung di dalam dokter karena saya yakin dan percaya setan waktu kita bersekutu bersama-sama dengan bersama-sama di tempat ini saja setan lagi ada di depan pintu setan ada di samping kamu untuk selalu membisiki kamu melupakan segala setiap firman Tuhan dan oleh karena itu penting sekali jaga diri jaga pikiran termasuk dalam hal ini jaga mata jaga telinga jaga apapun itu termasuk juga miliki teman yang seiman yang bisa saling mendukung di dalam doa termasuk kita harus punya standar tinggi standar tinggi itu apa? oh tinggi seperti gunung tentu saja tidak standar tinggi artinya firman Tuhan Tuhan bicara apa dan berkata apa itulah yang jadi standar kita saya yakin dan percaya orang dunia pun percaya dengan kata-kata motivasi yang banyak ditulangkan oleh para motivator karena kebetulan saya juga banyak banyak apa suka mengikuti juga seminar-seminar motivasi dan saya suka sebenarnya jadi saya punya cara pandang luas gitu ya tapi saya yakin dan percaya justru motivasi yang luar biasa besar ada di dalam hal kita itu sudah jelas kata-kata motivasi yang luar biasa tidak bisa cerita diri tapi orang dunia sahaja yang tidak melibatkan Tuhan mereka harus akan kata-kata motivasi lah kalau kita saja tidak pernah diisi dengan hal-hal yang baik dari firman Tuhan kita tidak pernah memiliki standar di dalam hidup kita orang sukses orang dunia bilang kalau kamu mau jadi pengusaha sukses kalau kamu mau menjadi orang sukses kamu mau menjadi pekerja yang sukses kamu harus begini gini 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 ada standarnya ada standarnya walaupun standarnya itu sangat 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 duniawi mulai dari standar bagaimana kita harus kerja keras ini itu dan segala macamnya standar jangan pernah malu ditolak jangan pernah wah kalau apalagi kalau teman-teman ikut seminar-seminar motivasi untuk para marketing wah itu luar biasa keren kita di gojok luar biasa untuk betul-betul punya motivasi punya semangat kita tidak tidak punya malu kita pokoknya punya standar kita harus punya target ini itu itu dunia yang ngajarin Tuhan jauh lebih besar daripada itu standar kita ditaruhkan di dalam kristus standar kita dimiliki oleh kristus kita ikut saja caranya dia bagaimana dia mau di atas kayu salib dia selalu berdoa berkuasa supaya apa tidak jatuh dalam pencobaan kalau kita tahu saya orang yang muda jatuh di dalam segala macam pencobaan apalagi anak muda itu cuma ada tiga hal biasanya pencobaan prestasi seksualitas dan apa ini namanya motivasi ya tiga hal ini yang biasanya menjadi pencobaan kita kita kalau gak sesuai standar apa kita punya cita-cita tapi cita-citanya sesuai keseinginan akhirnya kita depresi kita jatuh kita butuh kristus dan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita miliki kemudian yang pasti jangan main api artinya tadi kalau udah tahu gampang jatuh di dalam pencobaan itu ya jangan di deket-deketin kalau udah tahu kita gampang jatuh di dalam persoalan narkoba saya yakin si anak-anak muda IFGM gak ada yang terikat dengan hal-hal yang gini tetapi setahu saya di setahu saya anak muda bahkan usia SMP di kota Purwokerto saya dapat informasi dari orang PNN sendiri PNN Purwokerto sekarang jadi sasaran narkoba dan narkoba nanti jatuhnya akan kemana ke banyak hal kalau sudah narkoba jatuh di dalam seksualitas jatuh di dalam hal yang lain jatuh di dalam di dalam prestasi di dalam segala macam wah sudah hancur semuanya kita sudah gak terkendali lagi hidup kita dikuasai sama narkoba dan jangan sampai anak-anak muda IFGM terracumi itu dan sudah banyak orang-orang yang sudah dikorban jadi mari kita juga jaga-jaga anak-anak muda di seluruh baik di Purwokerto di Bupalinga di seluruh Indonesia kita itu sering jadi sarangnya gitu ya anak muda itu tempat yang paling jadi sasaran kenapa gampang depresi gampang putus harapan dikasih dan gampang ditipu yang ke delapan adalah eh yang ke tujuh jaga sopan santu etika budaya nah ini etika budaya ini sudah banyak yang gak banyak bicara ya saya saya agak prihatin akhir-akhir ini banyak sekolah sudah tidak pernah bicara tentang hal ini dari sejak SMP sejak SD sampai SMA bahkan sampai kuliah kayaknya sudah gak ngomong lagi kenapa saya perhatikan nih kalau zamannya saya kecil etika antara laki-laki dan perempuan itu sering diajarkan kalau sama teman perempuan harus bagaimana bersikap berinteraksi bicaranya bagaimana kemudian waktu berhadapan bagaimana dari SD dari kecil sampai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sekarang gua anak laki kayak anak perempuan kayak karena equal ya karena memang memang satu betul laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama tetapi menjadi kebablasan akhir-akhir ini saya lihat jadinya apa karena equal jadi wah saya pernah lihat ada teman laki-laki sama teman perempuan begitu gampangnya sentuh badan gampangnya untuk perempuan juga ke laki-laki kayak gitu padahal mereka juga bukan laki-laki pacar ya mereka cuma teman-teman dan ini masih kecil masih SMP masih SMP wah gampang sekali ciuman juga sekarang sudah nggak bukan sesuatu yang berharga kok sekarang misalnya eh ada di video apa gitu lihat tiktok kek atau lihat apa kek gitu loh ada yang lucu-lucu terus bisa gampang sekali kok ditiru terus bikin video dan saya yakin dan percaya bahkan para orang tua di tempat ini pun atau mungkin teman-teman buddha juga udah biasa lihat mungkin tiktok-tiktok sekarang kan isinya juga luar biasa keren saking keren yang mesung luar biasa jadi kita ini betul-betul aduh di sekeliling saya ini kalau saya jadi anak remaja Tuhan saat ini betapa kita harus prihatin dan terus betul jaga diri jaga pikiran jaga hati supaya jangan sampai capek etikanya sekarang sudah nggak ada ini sangat memprihatinkan saya bukan orang yang alergi menyentuh ya artinya ya jangan sampai alergi banget eh begitu ya nggak begitu juga tetapi jaga etika etika jadi bagaimana kita bersikap dengan lawan jenis kita bagaimana juga sama temen sama temen juga tetap harus ada etika walaupun sama-sama jenis gitu ya sama-sama laki-laki sama-sama perempuan perempuan kepada laki-laki laki-laki kepada perempuan saya pikir ini etika sederhana yang harus kembali lagi lah kita bangun lagi jangan kita sok-sok bergaya barat tapi kemudian kita kebablasan ya saya pikir banyak bahkan siapa Pastor Jimmy Untoro sendiri saja yang hidup di Amerika dia prihatin dengan gaya hidup Amerika dia pernah sharing kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu kenapa kemudian juga membangun persekutuan yang kemudian akhirnya menjadi gereja IFDF ini bukankah dari pandangan dia melihat anak-anak muda Amerika yang hancur di dalam relationship betapa luar biasanya dan sekarang seolah-olah kita itu ambigu jadinya ambigu saya bilang ambigu Indonesia itu dalam posisi seolah kita itu merasa punya etika dan sompan santun tapi dibalik baju etika dan sompan santunya tidak beretika sama sekali tidak beretika sama sekali gampang untuk ngeceknya karena saya guru dan saya pengalaman di beberapa sekolah etikanya tinggal lihat WC saja maka engkau akan temukan WC sekolahmu yang paling baik sekalipun akan tertulis dengan kata-kata yang sangat luar biasa kotor sangat luar biasa sangat jelek sangat guru dan beberapa kali saya itu selalu perhatikan ada dosa apa di tempat ini dan banyak yang tidak ketahuan seperti itu dan begitu banyak hal yang saya pikir ini menjadi harus hal menjadi penting bagi kita anak-anak remaja Kristen khususnya dan yang pasti jangan pikir bahwa ini cuma sekedar aturan ini tentang sebenarnya padalah saya rakit roh tubuh kita harus ingat kembali esensi daripada tubuh ini kalau kita mau membangun cinta kita mau membangun kasih saya kita mau membangun relationship harus ingat dulu fondasinya saya milik Kristus saya adalah rakit Allah dan yang terakhir saya akan akhiri dengan karena ini bulan kasih sayang tidak tidak kalau yang awal saya bicaranya lebih banyak keteguran mengingatkan kembali law and clear that mari jaga kekudusan hidup kita saya yakin anak remaja yang pakai Tuhan luar biasa karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh menjaga kekudusan hidup tetapi kita juga tetap perlu ingat kita juga sedang membangun cinta Kristus di tempat ini sehingga ini juga bisa menjadi bakal bagi teman-teman Yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang Ataupun yang sedang memimpikan menjalin hubungan dengan seseorang Dan juga termasuk bagi teman-teman yang masih sendiri Dan tetap ingin membangun kasih sayang sebagai sesama saudara seiman Maka saya hanya mengingatkan kembali perkataan Gary Chapman Atau teori yang disampaikan oleh Gary Chapman Di dalam jam ini sudah terkenal sekali bahkan bukan cuma di Kristenan Tapi di seluruh dunia bahkan dipakai banyak teori ini Hanya dipakai di dalam relationship Yaitu tentang bahasa kasih yang sering disampaikan ada lima hal Dan sebelum itu saya ingin tutup dengan Jakobus pasal 3 Ayat 5 dan 9 Demikian firman Tuhan Demikian juga lidah Walaupun satu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegangkan Memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Dengan lidah kita menguji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Loh kok hubungannya apa sama lidah Karena cinta biasanya diperkatakan Karena cinta biasanya disampaikan melakai mulut Tapi cinta ini juga bisa disampaikan melalui banyak hal Tetapi mulut ini Menjadi sebetulnya poin utama Bahkan waktu saya bicara di tempat ini Bukan kami pakai mulut Dan saya yakin dan percaya saya menyampaikan firman Tuhan ini Bukan dengan motivasi yang lain selain dengan kasih Saudara seiman Saya mengingatkan kembali tentang Apa artinya love and purity Apa artinya love language Sekali lagi ini semua didasari karena kasih Kristus Dan oleh karena itu Ini juga disampaikan pakai lidah Sehingga lidah ini bisa dipakai untuk apa? Menyatakan cinta Yang purus dan yang kudus Tapi juga lidah ini bisa dipakai untuk segala perbuatan yang jahat Oleh karena itu tidak heran Kemudian Geri Chapman mengembangkan Tentang apa itu bahasa kasih dalam lima hal Yang sebenarnya lima hal ini tidak bisa dilepas satu sama lain Ada beberapa teori mengatakan Oh saya bahasa kasihnya kata-kata Jadi saya cuma senang dengan pujian Tidak begitu juga Saya yakin dan percaya bahasa kasih ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain Dan saling melengkapi Yang pertama teman-teman bisa lihat adalah tentang kata-kata pujian Yang kedua adalah tentang pelayanan Yang ketiga bahasa kasih bisa disampaikan melalui juga sentuhan Yang keempat bahasa kasih bisa disampaikan melalui kesediaan waktu Dan yang kelima bahasa kasih bisa dilakukan melalui pemberian hadiah Bahkan waktu kita bersekutu bersama-sama di tempat ini Karena saya mau membicarakan kasih yang global sampai yang lebih khusus Ini bukankah sebenarnya bahasa kasih kita bersama? Kalau teman-teman tidak punya bahasa kasih Teman-teman apa yang zoom disini? Lebih baik kita main game Berjam-jam lebih keren dan lebih seru Disini duduk diam melihat HP HPnya kecil banget lagi gitu ya Atau gambarnya kecil banget lagi gitu ya Kadang-kadang kita malah bikin sakit Ini adalah bahasa kasih kita dalam waktu Kita dengar-dengaran bahasa kasih dalam kata-kata Kita menyediakan diri kita untuk bersama-sama saling melayani Kita menyediakan diri kita untuk saling berbagi Itu bukankah juga adalah pemberian Nah mari temukan bagaimana kita membangun jati diri kita Membangun cinta kasih kita bersama Kristus Dan bersama teman-teman saudara-saudara seiman Sehingga kemudian kita bisa membangun cinta kasih yang sejati Bersama orang yang sungguh-sungguh spesial diberikan oleh Tuhan untuk kita Jangan biarkan cinta kita hanya dikuasai oleh hawa nafsu Hwa nafsu itu cuma timbul dari mata Dari pikiran Dari keinginan pribadi Ya baik laki-laki dan perempuan sama saja Ya perempuan-perempuan zaman sekarang itu juga matanya luar biasa saya lihat Kalau udah lihat K-pop gitu Wow gitu ya Idol banget gitu ya Histerisnya luar biasa Mata Bahkan suami Ini ada teman saya gitu ya Teman saya itu pecinta K-pop gitu Dia punya suami Sampai saya pikir Saya sampai segol-segol suaminya dia gitu ya Saya bilang Lu kagak cemburu ya gitu ya Itu dia luar biasa Baru sampai histeris ya kayak gitu Ya oke sih oke ya Cuma saya pikir-pikir hatinya ada di K-pop itu Atau ada di suaminya dia ya Kadang-kadang dia pikir Dia jaga gak ya perasaannya suaminya ya Kadang-kadang kita muda sekali kayak gitu Itu hal yang sederhana banget Yang bahkan itu bisa merusak loh Tapi juga Mari kita bangun hubungan-hubungan yang sehat Mari kita bangun juga sentuhan Di sana tadi ada bahasa kasih tentang sentuhan Ini mungkin saya perlu garis bawahi sedikit Karena gara-gara bahasa kasih sentuhan Kadang orang pelintir begitu saja Ya karena saya punya bahasa kasih sentuhan Jadi sama pacar saya Saya selalu menentu dan membelai dia Persoalannya setelah belian itu kemana gitu loh Persoalannya kamu masih pacaran Kecuali lu sudah suami istri Terserah lu gitu ya Tetapi kalau kamu masih pacaran Apalagi kamu masih usianya sangat muda 15 tahun Apalagi 13 tahun ya Apalagi masih anak-anak Ya sentuhannya hati-hati Apa yang dimaksud sentuhan Sentuhan disini kan sebenarnya adalah Sentuhan tentu yang sehat Bukan sentuhan dalam artian yang Kalau kita tahu kita jatuh di dalam percobaan itu ya Jangan lakukan sentuhan sebarangnya Tapi yang saya pernah Dan ini sih tergantung pribadi Lepas pribadi Kalau lu pacaran janganlah saling menyentuh Saya pikir terlalu kaku juga ya Lu terus kayak hidup-hidup dia Jadi aku suka apa Aku suka ini Terus kita apa Kayaknya kaku banget gitu ya Kayaknya hidup ini kok tidak Tapi ada hamba Tuhan yang lain bicara Salah satunya juga kakak Rohani saya bicara It's okay Karena sebagai hubungan manusia itu biasa gitu ya Tapi sentuhan yang aman Bahkan di dalam KPAI Komisi Perlindungan Anak pun Ada tentang topik itu Secara khusus satu modul Tentang sentuhan aman Apa itu sentuhan aman Dan dimana sentuhan aman itu bisa dilakukan Misalnya pegangan tangan Atau misalnya Apa Ya pegangan tangan itu Sudah salah satu sentuhan aman Tapi sekali lagi ini harus kembali lagi Pribadi lepas pribadi Ya pegangan tangan Kemudian hasratu itu Membapi buta ya Beda cerita lagi ya Jadi Sekali lagi kita harus ingat Saya Bapit Rokudus Ini gampang-gampang Susah Tapi saya yakin dan percaya Kalau kita sudah yakin dan percaya Ditebus Kristus Tubuhmu sudah dikuasai oleh Tuhan Tubuhmu gak segampang itu Dikuasai oleh dunia Banyak kok kesaksian anak-anak muda Yang dulu begitu bejat Saya punya Seorang rekan dulu di seminari Di seminari Dia Betul-betul bejat luar biasa Usianya dia pada waktu Masuk seminari Sekitar usia 25 tahun Dia kakak kelas saya Dan dia itu sudah Dari sejak SMP kelas 9 Dia sudah menyetubuhi seorang perempuan Betapa luar biasanya tubuhnya itu Haus sekali dengan Haus sekali Tapi puji Tuhan ya Kemarin lama sekali kan gak ketemu Sebelum pandemi Saya ke Jakarta Main ke tempat dia Kita sama-sama sudah Sudah pelayanan masing-masing Wah saya ekspensif sekali Dia punya keluar Dia punya anak satu Dan dia bercerita banyak hal Termasuk pada waktu Sebenarnya selama di seminari Kita sudah sering-sering Jadi masuk seminari Dia sudah bertobat Dia sudah bertobat Waktu itu masuk seminari Umur 25 Dan dia bertobat di usia sekitar 23 Dan dia Dari pertobatannya itu Dia banyak sharing Tentang kita kebetulan Sparing partner Jadi sering-sering banyak sharing Dan kemarin Dia menikah Sudah punya anak Dan sesuatu yang Berkat yang luar biasa besar Bagi saya adalah bahwa Bisa kok ternyata Bisa Membangun keluarga dengan setia Membangun keluarga dengan bahagia Membangun cinta kasih yang sungguh-sungguh Walaupun engkau dulu rusak Tapi di dalam Kristus Semua diubahkan Dia sekarang gak Sanggampangan Matanya tidak mudah Untuk melihat seseorang yang lain Tangannya Kajutnya Tubuhnya Gak mudah Untuk sentuh-sentuh orang sebarangnya Dia hanya setia pada istrinya Dia hanya secinta pada keluarganya Dan dia membangun pelayanan Bersama Kristus Tuhan Sehingga Ternyata Iya ya Mau sebezat apapun Hidupmu dulu Tapi kalau udah ditebus oleh Kristus Pasti pikiran dan pola hidupnya beda Pasti pola hidupnya beda Dan kita lihat kok ya Kisah Daud Kisah orang-orang yang seperti ini Ini kan menjadi replika Anak-anak muda Karena anak muda itu terlalu excited Kita sebagai anak muda itu Kadang terlalu excited Jadi terlalu Wah Oh mengebu-gebu dan luar biasa Kiranya firman Tuhan hari ini Sampai disini Saya berharap Dan saya yakin Ini menjadi firman yang menguatkan Untuk kita Anak-anak remaja Kamu-kamu-kamu Dan kamu semuanya yang remaja Karena rata-rata kalian adalah Usianya di bawah saya Kalian punya tantangan yang lebih besar Daripada era saya Pada zaman saya Teknologi itu sangat-sangat beratas Apalagi jamannya pesteriusak Apalagi pester-pester yang lain Saya yakin Itu teknologi sangat terbatas Jadi mata itu lebih mudah dijaga Tubuh ini lebih mudah dijaga Diri kita itu lebih mudah dijaga Tapi sekarang Karena teknologi Apa aja bisa masuk Nggak kita minta pun Kemarin saja itu HP saya Kan kemudian nomor saya itu Saya pindahkan ke HP Lama HP apa HP jadul Jadi maksudnya Supaya HP tujuannya adalah Hanya hal penting Saya terima Pian telpon Jadi tidak Mau terima sembarangan Karena ternyata HP sekarang Saya heran ya Saya beli nomor baru saja Saya bisa terima SMS Yang aneh-aneh loh Dan bisa terima Telepon yang Saya pikir ini dari kantor Atau ini dari Kadang-kadang kan Urusan dinas Atau urusan apa Kadang nomornya Nomor asing Begitu ya Jadi saya pikir Saya angkat Maksudnya saya pikir ini Beneran nomor penting Gitu Eh Dari yang aneh-aneh langsung Saya itu Kadang penipuan Tapi yang lebih banyak Kalau saya ya Kalau saya Nomornya itu Dari dua nomor saya Dua nomor saya Dan satu itu nomor Yang baru sama sekali Tidak pernah di share di medsos Itu nomor Cuma nomor Saya private Punya saya Dan keluarga Jadi nomor itu Tidak ada yang tahu Selain saya Dan keluarga Eh Yang masuk juga bisa Orang lain Dan orang lain ini Kadang-kadang Bisa Chat yang aneh-aneh Entah laki Entah perempuan Jadi Luar biasa ya Era sekarang itu luar biasa ya Bayangkan kalau Engkau adalah Laki-laki nakal Dan bayangkan Kalau engkau adalah Perempuan yang nakal Wah kamu respon Waduh Mari kita sama-sama berdoa Kita akhiri Firman Tuhan hari ini Kami sungguh selalu diingatkan Dan tolong kami diberikan kekuatan Karena kami tidak bisa mampu sendiri Kalau kami dengan kekuatan sendiri Kami yakin dan percaya Kami tidak bisa apa-apa Tubuh ini milik Kristus Sekali lagi Diri kami milik Kristus Jadi kami anak-anak Tuhan Yang milik Tuhan Jadi kami tidak mau Diperbudak oleh setan Baik oleh pikiran-pikiran yang jahat Baik oleh hawa nafsu Baik oleh apapun Tapi kami mau belajar Mencintai orang Yang kami sungguh-sungguh cintai Seperti Kristus juga mencintai umatnya Kami mau belajar Seperti tokoh-tokoh telagen Di dalam Alkitab Yang mengajarkan untuk setia Mengajarkan kepada kami Atta untuk Punya iman yang benar Sehingga kami mencari pasangan hidup Yang punya iman yang sungguh Jadi kami tidak mau sembarangan Hidup kami tidak mau Dikuasai oleh hawa nafsu Tapi kami mau dikuasai oleh Tuhan Yesus saja Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami berdoa Dan minta Perolongan Amin Saya kembalikan kepada Yang punya acara Tuhan memberkati kita semuanya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih